Speech by the Governor of Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkif Limansyah, MSC. The floor is yours. Sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkif Limansyah, MSC. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Walladzi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq, Dzihirahu wa ala din kullihi wa khafa billahi syahidah. Asyadu an la ilahi lallahu wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, terutama Umunda Siti Rahun Januzin Abdul Majid, mudah-mudahan Allah memberikan beliau kesehatan dan umur yang panjang untuk terus bersama kita semua. Kemudian, Tuan Guru Bajang, Ketua Umum NWDI, serta para guru-guru kita di semua madrasah, kemudian Ibu Wakil Gubernur Pak Lutfi, Anggota DPR Republik Indonesia, Pak Bupati Wakil Bupati, Korkopimda Provinsi Indonesia Tenggara Barat, dan semua yang hadir. Mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan namanya satu demi satu. Karena di tengah kita ini ada hadir dan lanut Nusa Tenggara Barat yang baru, kemudian ada yang mewakili Pak Danrem, dan banyak lagi pimpinan OPD yang hadir pada hari ini. Bapak-Ibu semua hadirin yang saya cintai, setiap datang ke acara NWDI, yang selalu menyita perhatian saya itu adalah orkestra yang di samping kiri itu. tepuk tangan buat orkestra kita. Saya kira acara kita tidak akan semarak, tidak akan khidmat, tanpa penghayatan dan orkestrasi simponi yang begitu indah yang dilakukan oleh adik-adik kita. Ini mengingatkan saya pada satu cerita, ada seorang anak muda yang sedang berjalan di sebuah kota, kemudian dia merasa sangat terganggu karena mendengar satu suara yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Suara ini memakakan telinga, membuat hati tidak nyaman, perasaan gundah-gulana, dan lain sebagainya. Karena penasaran, si pemuda ini mencari sumber suaranya. Dan akhirnya ketemu ternyata di teras belakang sebuah rumah ada seorang anak laki-laki yang sedang mempelajari biola. Jadi karena sedang belajar biola, suaranya sangat tidak enak, nadanya tidak harmonis, pokoknya membuat yang mendengar tidak merasa nyaman. Sejak saat itu, setelah mengenal biola, dia mengatakan, seumur hidup saya, saya tidak akan mendengar suara biola lagi. Keesokan harinya, tiba-tiba anak muda ini mendengar suara yang demikian indah. Melodinya mendayu-dayu, membuat perasaannya menyatu dengan apa yang didengar, dan dia akhirnya penasaran mengikuti suara itu dan bertemu dengan seorang perempuan, seorang wanita yang sedang memainkan biola dengan teknik yang sangat tinggi. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata bukan biolanya yang salah, bukan anaknya yang salah, tapi ternyata untuk mahir menjadi seorang maestro, seorang memainkan ahli instrumen yang musik yang sangat pandai, butuh waktu sehingga di tangan yang tepat, biola pun menjadi demikian indah, dan membuat hati menjadi tenang dan syahdu. Keesokan harinya, si pemuda ini kemudian berjalan, dan dia mendengar kombinasi suara yang tidak pernah didegar sebelumnya. Dan ketika dia melihat betapa terperanjat bahwa suara yang begitu indah itu adalah kombinasi bukan hanya biola, tapi begitu banyak alat musik dipimpin oleh konduktor yang sangat pihawai memainkan iramanya, sehingga simponi atau lagu yang begitu indah itu demikian indah dibawakan dengan kombinasi alat musik yang dimainkan oleh orang yang sudah pada tahap maestro. Yang ingin kami sampaikan di sini, mungkin analogi ini begitu sederhana, bahwa NWDI ini adalah orkestra besar kita, yang diisi mestinya oleh maestro-maestro yang memainkan begitu banyak ragam alat musik yang kalau digabung di bawah satu organisasi dengan konduktor yang hebat, dia akan memainkan lagu atau simponi yang sangat indah di dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi untuk sampai menguasai maestro itu, kadang-kadang memang kita ada fase perlu mendengar suara yang tidak enak di telinga kita. Kita perlu berinteraksi dengan anak-anak yang mencoba mengeja abata kehidupan ini, sehingga orang yang bijaksana akhirnya akan mengatakan it takes time, butuh waktu untuk seorang anak, anak cabang, anak organisasi, mengakumulasi begitu banyak kemampuan untuk sampai pada satu tahap yang indah untuk hadir dalam sebuah orkestra yang begitu hebat. Kita di NWDI sudah ada yang jadi kepala sekolah. Mainkan kepala sekolah itu sampai level pada tingkatan maestro, hingga ketika kepala sekolah ini digabungkan dalam NWDI, dalam orkestra yang lebih besar, dia akan mampu menghadirkan simponi yang indah. Kadar NWDI sudah menjadi kepala desa, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur, menjadi komis utara BUM, komisaris utama BUMN kita. Kadar NWDI sudah menjadi komisaris utama, bahkan direksi dari BUMD-BUMD kita. Menjadi direktur di berbagai perusahaan, menjadi pengusaha, dan lain-lain. Kuasai semua bidang kita untuk kemudian ketika kita berhimpun, merayakan ulang tahun NWDI seperti hari ini, kita mampu menghadirkan simponi yang indah dengan orkestra yang begitu besar dan meriah. Namun begitu, Petua Umum kita, Tuan Guru Bajang, mengingatkan kami, mengingatkan saya sendiri, bahwa keberhasilan NWDI itu bukan pada banyaknya sekolah-sekolah kita. Keberhasilan NWDI itu bukan banyaknya gedung-gedung baru yang kita bangun. Keberhasilan NWDI itu bukan seberapa banyak kepala daerah yang kita miliki, bukan berapa banyak kepala sekolah, bukan berapa banyak desa yang kadar kita menjadi kepala desanya. keberhasilan NWDI adalah keberhasilan di mana di pelosok-pelosok desa, di pinggir-pinggir hutan, di tengah lautan, di berbagai daerah di seluruh Indonesia, mengalun salawat nah datain dari kader-kader kita di seluruh negeri ini. Tidak ada gunanya kita punya banyak gubernur, tidak ada gunanya kita punya banyak bupati, banyak-banyak kepala sekolah, punya banyak kepala desa, kalau hiziban tidak rutin terdengar dari pondok-pondok kita lagi. Kebesaran kita tidak ditentukan oleh banyaknya kader kita yang duduk di pemerintahan, di organisasi keagamaan, di entitas bisnis, dan lain-lain. Tapi keberhasilan NWDI yang hakiki, ketika hiziban-hiziban yang diajarkan maulana seh, kita internalisasi, bukan hanya pengajiannya, bukan hanya lafaznya, tapi semangat dan substansi, kita aplikasikan dalam hidup dan keseharian kita. Mudah-mudahan, satu saat nanti, di perayaan ulang tahun NWDI, kita akan berkumpul bersama, bukan hanya dari seluruh desa, dusun, dari seluruh Nusa Tenggara Barat, tapi akan hadir kader-kader NWDI, dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, yang datang melaporkan pada ketua umum, pada para seh kita yang hadir di sini, bahwa kami memang hadir dengan tangan yang kasar, karena bekerja di ladang-ladang, di bawah matahari. Kulit kami legam, hitam, karena berkelahi dengan hidup, di tengah lautan. Tapi kami ingin melaporkan, walaupun hidup kami susah, walaupun kehidup kami berat, hiziban menggema, di seanteru negeri dan dunia. Mudah-mudahan semangat ini, akan kita saksikan satu saat, dalam waktu tidak terlampau lama lagi. Demikian, bila hitaufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.